Oke Bentar Mana sih Daftarnya Daftarnya malah Oh iya Oke Mau mikir dulu Apa mau langsung nih Langsung aja ya Kita spontan-spontanan ya Oke Hari ke-25 Entar dulu Selamat Natal dulu Buat Steven Sitongan di Ambon Selamat Natal Steven Terima kasih Gimana Ven Suasana Natal di Ambon Ven Suasana Natal dari Awal bulannya Udah terasa sekali Banyak instalasi Natal Di jalan-jalan gitu Kita Happening banget deh Lo jangan bikin Instalasi Natalnya Lo ke gereja Kagak Sebelumnya Gue bilang ya Gue bilang Bila sama nyokap-bokap Lo yang ngajak rekaman Pas di hari Natal Toto ya Bukan gue Enak aja Aneh tuh Sebenernya Yang antusias rekaman Di hari Natal itu Justru bahwa Steven Ven Di rumah ada makanan apa Natalan Ven Kayaknya belum ada Kemarin cuma pesan-pesan gitu Oh pesan Apa sih Orang di Ambon Kalau Natalan Makanan khasnya Ketupan Sayur Nasi kuning Ya kan Kalau Ambon Nasi kuning Gak tahu Kenapa lo yang jawab Ya gue kan so tahu Makanya Jangan so tahu Lo Ven Makanan apa Ven Ya paling yang Kayak biasanya aja sih Kayak ayam-ayam Marikan Ada Oh Steven agak-agak Apa namanya Agak-agak Males Ngomong Makanan apa Takut Minta Kirimin Soalnya Selalu Kan selalu Nanya-nanya Makan Selalu Kirimin Semua gitu Ada buku bagus Kirimin Eh Steven tuh Baik Gak kayak lo Pasti dikirimin Apaan lo Baik Amma lo doang Gue Cemburu Gue gak pernah dikirimin Bayan Steven Bukan soal Cemburunya Singapur Ngirimnya jauh Malih Ya Lampun Nama Singapur Itu sama aja Jaraknya Satu agak ke utara Satu agak ke ini aja Selatan Sama aja Di Lampun Yaudah Biar gak ganggu Steven mau Pacaran Eh pacaran Natalan Kita mulai tema hari ini Jadi ini Ini spontan-spontanan aja ya Tuh Ben Gak ada uhui Oke Hari ini Kata kuncinya Kompetisi Kompetisi Siapa yang berani duluan Toto aja lah Lo kan udah lama Gak rekaman Lo kemana aja sih Belaku emang Oke Kompetisi Kompetisi Ini impromptu ya Kompetisi Yang ada dalam pikiran gue adalah Kompetisi Bukan kompetisi ya Tapi awards Bisa gak sih Oke lah Samain aja bodo amat Urusan gue kan Gue mau ngomong apa juga Yang gue pikirin pertama kali Ketika denger kata kuncinya adalah Men Booker's Award Nah Itu salah satu referensi gue Untuk nyari buku-buku fiksi Tapi gue jarang ngambil dari situ Karena lo tau sendiri kan Gue susah banget baca buku fiksi Jadi gue cuma liat doang Oh ini yang menang Yaudah Di situ ya Masalah beli Masalah baca Lain soal Gitu Dapet lagi dia topik Iya Tapi itu salah satu goals gue Kalau gue gini Salah satu goals gue Yang gue akan coba lah Gitu lah Dari hari ke hari Gitu Gitu akan coba Mungkin Ada beberapa sih buku gue Yang Men Booker's Award Yang gue baca Tapi juga gak tuntas Karena Fiksi yang biasa aja Kadang-kadang susah gue baca Apalagi fiksi yang Masuk ke Men Booker sih Apalagi yang Masuk nanti ke Palitzer Award Gitu Jadi beda lagi Tapi itu yang Dalam mengembangkan gue sih Salah satu goals gue adalah Supaya bisa baca-baca Buku yang masuk ke sana Gitu 2022 Jadi targetnya Toto akan lebih baca Banyak fiksi Betul Gue tanpa sengaja Kemarin Menyebutkan Nama lo Waktu jadi Diajak ngomong Di acaranya Pacar Merah Dan gue mengumumkan Kepada audiens Toto gak suka fiksi Loh emang Emang Mestinya gue bukannya gak suka fiksi Kesulitan gue membaca fiksi Oke Kompetisi Ven Kompetisi Jadi inget ini Buku-buku yang Mengandung kompetisi Di dalam Misalnya Misalnya Harry Potter Hunger Games Nah itu Setting Setting Apokalips Tapi di dalamnya tuh Memang terkandung Kompetisi Roaming gue Roaming ya pasti Ya udah paling gak Lo jelasin deh Kompetisinya dimana Di Harry Potter Kalau Hunger Games Gue sama sekali gak sentuh Harry Potter gue pernah berusaha Tapi Kompetisinya dimana Di Harry Potter Kompetisinya tuh Di dalam lomba-lombanya dia Gitu ya Di Oh Quidditch 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 itu kan Salah satu kompetisi dia Gitu Tapi keren ya Si J.K. Rowling Bisa menciptakan Sebuah kompetisi Yang katanya Dengar-dengar Di kalangan fans Harry Potter Dibikin beneran tuh Kompetisi ya Emang bisa gitu Caranya Ya gue gak tau Bolanya terbang begitu Ya gak tau Kali Gue bingung Gue selalu bingung Sama Rani Bisa baca Literatur-literatur Tinggi Tapi baca Harry Potter Bingung Eh Soal-soal Harry Potter nih Ini pengalaman Ngobrol di acaranya Pacar Merah lagi Itu kan Hall gede ya Itu Tiba-tiba Bisa hening Ketika gue bilang Gue gak suka Harry Potter Ya lu Terus MC-nya langsung bilang Hah Kok gak bisa Baru pada ribut Kacau Ya wes Kalau gitu Itu kompetisi Eh kompetisi buat gue Kompetisi buat gue Kok jadi gak ada ide Oh ini Kompetisi Dan dikaitkan dengan buku Buat gue itu adalah Gue itu Orangnya tidak kompetitif Dalam hal membaca buku Maksudnya gini Temen-temen gue dulu Selalu bilang Eh gue udah baca Lima sekawan Udah kelar dong Jadi dulu-duluan baca gitu Sementara gue Take my time Terus ketika ada yang Spoiler Ada yang ngebocorin gitu Gue juga gak peduli Jadi gue take my time banget Buat menikmati buku Jadi itu Penafsiran gue tentang kompetisi Gue gak Gue gak kompetitif gitu Bahwa Udah baca ini Papa belum Udah baca berapa buku Lima sekawan atau belum Itu gue gak pernah peduli Oke Oke Dapet deh kompetisi kan Kelar kan Dapet Kita bungkus trash answers 했 ? Terima kasih.